Meninggal dan beberapa karya sastranya Masa kecil atau masa kelahiran Pada tanggal 21 April 1843 Atau balam tahun Jawa itu Jumung Apon 21 Mulut Alip tahun 1771 Lahirlah Di sebuah desa bernama desa Serati Seraten Seraten itu adalah desa penjaga gajah Jadi di keraton itu ngimoni gajah Nah tarik up di dalamnya itu ditaruh seraten Kalau jenengah nanti ke kota Surakarta Itu ada namanya desanya daerahnya ada nama Kepatian Itu khusus patik Kemudian ada kesatrian khusus-kesatrian Kestalan itu khusus untuk para penunggang kuda Nah dengan seraten ini khusus untuk gajah Ngurumat gajah Kepat masus asro kecil lahir sebagai anak tukang serati Yaitu tukang mupokoro nuntun mupongusiri gajah Di kampung seraten sekitar selatan Kasunanan Ayahnya bernama Ngabai Ngarto Dirono Padahal ini bahasanya Kartodirono Yaitu seorang mantri gedongkiwo di istana Kasunanan Jadi dari sini bisa kita lihat Bahwa Padmasus asro kecil ini lahir di wilayah Forstenlanden Wilayah sekitar Kasunanan Kipat masus asro kecil yang baru lahir dinamakan Dinamai dengan nama Suardi Perjalanan Suardi ini karena Seorang anak dari orang yang punya tetapi tidak begitu tinggi Itu tidak menerima pendidikan formal Jadi sampai dia usia 6 tahun tidak menerima pendidikan formal Kawah Condro Dimukonya Dinggulawentah Itu dari Sangromo sendiri Itu sejak usia 6 tahun sampai 9 tahun Menginjak usia 9 tahun Suardi sudah bisa menaklukkan beberapa kata dan aksara Dalam bahasa Jawa, Latin dan Melayu Yang bila kita lihat Ini jujur saya sendiri saja baru bisa Bahasa Jawa, Aksara Jawa, Latin dan Melayu itu Baru usia 21 24 Itu saya baru sedikit menerima Sedangkan Suardi ini sudah Dibekali oleh ayahnya Sejak usia 6 sampai 9 tahun Selain dididik secara baca tulis Itu juga dididik melakoni Gentur lagu atau tokoh berotong Tujuannya adalah Menempah sisi spiritualnya Yang akan bermanfaat ketika Suardi dewasa Nanti di dalam cerita ini Jangan akan tahu bahwa Suardi dewasa ini mengalami Liukan zaman yang begitu hebat Nah disini tujuannya Tapa berata dari ayahnya ini Olah-olah jiwa ini adalah untuk Menguatkan Suardi di kalah Masa-masa sulit Ngabai Karko Dirono Nah Suardi dewasa 9 tahun ini Dikenalkan dengan bacaan oleh CF Winter Berjudul Javans Jaman Spraken yang diterbitkan roda pada tahun 1848 Nah nanti saya akan membahas isinya Javans Jans Spraken yang apa Kalau dalam bahasa Jawanya Namanya adalah Saridin Namanya adalah Saridin Pada usia dewasa ini Ketika dia mulai belajar Dia itu ngulau mentah kepada ronggo waksito Kan intelektual-intelektual Jawa pada masa itu Sedang banyak-banyaknya Sebagai contoh CF Winter Kita sebagai orang Jawa harus banyak berterima kasih ya Kepada Bapak CF Winter Karena berkat keluarganya hari ini kita bisa menikmati Terjemahan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia Dan itu paling rinci Dilanjenengan menami kenal dengan Mas Pandu itu buku beli bahasa Jawa Tapi itu bukan yang utama Yang pertama itu miliknya Patmosu Sastro Eh, nggak pun Miliknya Purwadar Minto Di atasnya lagi nanti ada miliknya Winter Di atasnya itu ada miliknya Rorda Saya bila sudah jedek Tidak ada kata yang bisa berbalik Saya akan membahas yang Rorda Dan itu lebih lengkap lagi Nanti karya-karya Nadi itu akan saya jelaskan di bidang karya Di sini pada era itu pada Suwardi muda Masa kecil milik muda CF Winter dan CA Wilkins itu mengharap kamus bahasa Jawa lengkap Rahden Ngabai Romba Warsito mengartikan kata-kata Kali dan Van Den Ham menertakan bahasa Jawa Jadi pada era itu Suwardi itu ngam suka meruhnya dari membaca buku-buku karyanya Dan Suwardi pada dewasa yang nanti Ketika mengoreksi tulisan Romba Warsito Akun dan Vais jelaskan sedikit Romba Warsito ini bukan orang terdibik Jadi kalau jengan baca tulisan Romba Warsito Dengan basic pendidikan Jengan akan sedikit memet mengekulisannya Kalau mungkin pengen tahu Nanti ada serat soponolo yang akan saya kirimkan buku-buku bisa dibaca Itu lumayan murad marit Jadi Romba Warsito ini bukan seorang yang terdibik Sama seperti muridnya Si Suwardi kecil atau Kipak Masu Sastro Karir Nah setelah dewasa Suwardi atau Kipak Masu Sastro ini Menggapai karir dengan pegawai pangreh projo di Keraton Kasunanan Jabatan-jabatan dimulai dari Panewu Kemudian Jaksa Dan setelah dia makan Dia itu menikah dengan Seorang perempuan bernamanya Iboge Nah disini Suwardi tidak Untuk pemilihan seorang calon istri Ini tidak mempertimbangkan Bibet-ibet dan bobotnya Padahal itu Suwardi secara ekonomi makan Pada waktu itu Dan hebatnya lagi Suwardi ini Tidak Ngerenten wedoan Kalau Menjenengan hidup pada zaman Itu tahun 28 Ngerenten wedoan Ngerenten wedoan Atau menikah dengan banyak wanita Itu dianggap lazim Tapi Suwardi tidak Dia hanya beristri satu orang saja Bernamanya Iboge Nah disini Suwardi Memberikan alasannya Kenapa Suwardi ini Hanya memperisti satu orang Dalam pernyataannya Memadu tidak akan menjadi baik Karena setiap yang dimadu Akan saling membicarakan Satu dengan yang lain Ini salah satu pesan hidupnya Yang disampaikan kepada Para Pembaca dan juga Orang yang ingin belajar Langsung kepada Tipah Masus Ketika di karir puncaknya Disini Mindring membuka Jalan ke Bujangdaan Pada zaman itu Suwardi yang sudah Menapati jalan Menjadi seorang Pangreh proja Yang berpangkat sangat tinggi Cosa ini pegai pemerintahan Sendwis duhur banget Dengan gaji yang mampan Dengan nama yang Sangat mentereng Dikenal banyak orang Namanya Saya sudah Ngabehi Robustoko Nama yang sangat tinggi Pada waktu itu Pada zaman itu Kebanyakan para pria Yang mudah zaman itu Senang Menjogok Menjaga Kehormatan Kegiatannya Bila malam Di Kegiatannya Bila malam Disosieted Jadi di Solo itu Ada disosieted Tiga tempat Tiga tempat itu Untuk tiga tempat Kasta yang berbeda Satu tempat Itu untuk Praharyai Jawa Satu tempatnya Untuk Para orang-orang Cedekiawan Eropa Dan satu tempatnya Untuk masyarakat Biasa Singpenin Seperti Seperti Kemudian Tiga tempat ini Berubah Yang satu Menjadi Monumen Pers Yang satunya Menjadi Markas Pertama Persisulo Pada zaman Pada zaman itu Juga Mohon maaf Ini nanti Tapi Tidak Ada kaitannya Dengan ini Saya ingin Menyampaikan Disinilah Pertama kali Iluminasi Jawa Diberbarkan Jadi Ong Jawa Menang iluminasi Seperti Pendiri Budi Utomo Itu Anggota Iluminasi Kalau Ingin membaca Bisa Menilik Naskah Los Pametslar Itu menjelaskan Iluminasi Yang ada Di Solo Itu dihadiri Siapa Tokoh Tokoh Besar Dan Saya Pernah Mengatiri Sedikit Saja Pada Waktu itu Penjelasannya Seberapa Hibat Orang Orang Dan Sosial Pada Usia Setelah Menikah Ini Tak Mas Sastro Karena Pada Waktu itu Kalau Berperia Ini Tidak Diketahui Tapi Kipat Masasoi Berurusan Dengan Cino Mindring Cino Mindring Sekarang Itu Pinjol Seorang Kipat Masasoi Berurusan Dengan Pinjol Dengan Bunga Yang Mencekik Akhirnya Kipat Masasoi Tidak Bisa Membayar Hutangnya Kepada Orang Cina Kemudian Berusaha Menyelesaikan Secara Kekeluargaan Tetapi Tidak Bisa Lalu Melanjutkan Ke Meja Hijau Dan Ketika Di Meja Hijau Kipat Masasoi Kalah Alih 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 Kipat Masasoi Tidak Lantas Menyembah Prokrit Serta Menjilat Kepada Atasannya Dia Dia Dengan Jantan Keluar Dari Raton Masasoi Dan Disinilah Awalimula Kepujanggaannya Waktu Diuji Dinggulowentah Nyuwito Berada disitu Pada Waktu itu Sang istrilah Yang bernama Nipofing Yang menguatkan Jiwa Pakmos Lastro Dengan Ini Kipat Masasoi Dengan Adanya Urusan Dengan Sinom Menjilin Lantas Tidak Menjadi Seorang Sin Don Sin Trus Ngamuk Terus Membenci Etnis Yang tidak Malah Dia itu Wange Berkelakar Seperti Sosiolog Membandingkan Orang Jawa Dan Orang Cina Dimana Dijelaskan Bahwa Orang Cina Itu Ulek Dalam Bekerja Wange Soro Disik Wang Jawa Gak Belak Yang Itu yang membuat Orang Cina Lebih Sukes Dau Jadi Patmosi Sastra Ini Dibalik Orang Yang Benar Benar Teges Ternyata ada kelembitan yang sangat lembut Semana yang jelasin di Padmoh dan Sastra Mungkin gambarannya Kalau jendela pernah melihat Pani Ada juga ungkapan Bahwa siapapun yang dipegang Oleh di Padmoh dan Panem Di Anak Nabi Jawa Seperti apapun anak nantai Pemakriman itu Pasti jadi orang yang sukses Jadi orang yang satu Yang saya pernah dengar Ketika saya membaca atau mengulik Seperti dua orang Setelah Keluar dari keraton Padmoh dan Sastra ini menjadi Womerdiko Bebas banget Lanser keperapun ini tidak membuat Padmoh Sastra Menjadi orang yang Mohon maaf ini Post sindrom ini Malah menjadi Malah ini Mengeluarkan seluruh kemampuannya Dengan pertama Melamar menjadi juru tulis di Belanda Yaitu di Gimnasium Koning Dan Minister Kornis Yang dari Jakarta Di situ Bertemu dengan D.F. Van Der Pan Yang suatu saat Akan menulis Tentang Durco Arca Dan Selama di Jakarta itu Juga berkenalan Dengan intelektual Jawa lain Yaitu Bernama AHJG Walbem Dan pada tanggal 14 September 1890-3 November Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih S3 Berada di Belanda Buku-buku kita Tersimpan di sana Termasuk Teris Atau Buku-buku kita Silahkan Dicek Nanti Buku-buku kita Dicek Di Proven Museum Museum Polterbundu Atau KTI Yang hari ini Kita berjalan Hal-hal Kepiahuan Kipak Mososastro Ini Membuat Para cendikiawan Atau Inderktualan Atau Pada saat itu Melabel Kipak Mososastro Sebagai Uang yang Jelosak Selanggaru Mempunyai Kelebihan Di sini Ini saya Bacakan Pendapatnya Sebuah tulisan Yang menerangkan Bahwa Kehebatan Kipak Mososastro Ketika dibawa Kepak Mososastro Iyo awit Sopokaloyani Kipak Mososastro Mau Panjinengane Ateh Kepungane Koro Lelibur Sarkadaro Linesis Kalo bu Koro Linesis Bangso Lombok Sak Wijimin Inspetero Barang Demai Banyak Keprabun Lengke Pening Muras Kawaroi Kipak Mososastro Yang Diingkup Berwajol Sak Selaneng Kari Kepak Mososastro Lantre Nekongsa Kepanto Wala Kehebatan Pengalaman In Kepak Mososastro Di pengejaran Mula Mula Kepak Mososastro Sopak Mososastro Kepak Mososastro Kepak Mososastro Di Kepak Mososastro Ateh Kepak Mulanan Kepak Mososastro Lumpur Asra-kan In Kepak Mososastro Sepiro Gede Bebat Kepak Mososastro Yang Kepak Mososastro Setahun Maksud Maksud Lunduk Lunduk Yang telah diterjemahkan Oleh karena kemampuan Pak Mosul Sastro itu Ia mendapat banyak kenalan dari orang-orang dan pejabat dari para sarjana Termasuk ceti pandai bangsa Belanda Seorang inspektur bernama Denoy Sangat tertarik dan ingin menguras pengetahuan Pak Mosul Sastro yang dianggap lain daripada yang lain Memiliki kemampuan lebih Pak Mosul Sastro diajak ke negeri Belanda Dan karena bangsa Belanda sudah lebih banyak pengalaman tentang metode pengajaran Maka mereka menguras Pak Mosul Sastro dengan sekuat-kuatnya Pengetahuannya dilepas sedikit demi sedikit Ditoto, dicetak, dan disediakan bahwa Utama dalam mengajar di Universitas Keseraan di negeri Belanda Berapa besar keuntungan Belanda dengan memboleh Pak Mosul Sastro selama setahun Hanya orang-orang Belanda Sepulangnya dari Belanda Atau ada waktu di Belanda Kipang Mosul Sastro juga menciptakan beberapa karya sastra Disini saya akan membagi menjadi tiga Yaitu karya di bidang bahasa, sastra, budaya Yang pertama, Poromo Bosul Sastro Ini isi yang ditulis pada tahun 1883 Dilanjut dengan remen Aksoro Jawa Atau ingin belajar tentang Aksoro Jawa Silahkan baca para Mosul Sastro Jawa Isinya berisi carakan yang mengungkapkan tentang huruf Jawa yang berjumlah 20 Pengajarannya itu berdasarkan layang Weyokromo Jawa Kemudian selanjutnya ada Serat Kurapsari Yang ditulis pada tahun 1896 Disini pengajarannya tentang tingkat bahasa Yang dimulai dari Tingkat Bukur Mopo Mopo Andap Antio Bosul Mopo Andap Bosul Antio Kromo Predokromo Mudokromo Kromo Ingil Kromo Deso Bosul Kadaton Madiol Mopo Madiol Kromo Madiol Toro Disitai dengan berupa gancaran seperti Serat Kabar Jawi Kondo Kain Daeng Seserepan Indaheng Kesagetan Jampi Di Dalamnya juga ada Jampi Rauseng Manah Serat Ajisoko Dan Gancaran Jaryosromo Ini isi dari Serat Kurapsari Sebelum saya lanjut saya tanya Apakah dengan tahu Tingkat Bukur Mopo Mopo Andap Antio Bosul Mopo Andap Bosul Antio Kromo Predokromo Muda Kromo Kromo Ingil Kromo Diso Kromo Bukur Muda Kromo Bahasa Jawa itu sulit dipelajari Karena Penggunaannya kita harus Menggunakan 13 patangan Kita melihat siapa yang kita hadapi Saya menghadapi Mas Ali Jenenai Kita melihat siapa yang menghadapi seorang Sultan 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 Ngarso Dalam Tapi kalau di Kasunanan Sinwun Ada lagi yang menekan Jengadiko Bahasanya memang sangat sulit Jujur 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 Saya tidak pernah lulus Sampai hari ini saya tidak lulus dengan Materi yang bernama Bosul Ini saya lepas Saya sangat pusing dengan satu materi ini Bahasa wayang ini Bahasa wayang itu adalah bahasa Klik sumber repus Tokorojo Itu masih ada Sanskrit Pakrik Kali Kemudian Itu mas Kemudian Bosul Kedaton Nah Ini perbedaan Perbedaan bahasa tinggi yang ada di Kraton Bila Kasultanan Jogja Itu adalah Bagongan Jika Kasunanan Surakarta Itu adalah Kedaton Itu berdasarkan Adi Dalam Karena Karena Adi Dalam Terjadi Bernama Punokawan Makanya Bosul yang paling Duhun Itu adalah Kedatonan Sedangkan Di Kasunanan itu Ada Adi Dalam Anon 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 Itu Dan Adi Dalam Garap Nah Karena itu Bahasanya Adalah Bahasa Kedaton Kipat Masasura Ini Dukti Kasunanan Jadi Di sini Yang diistilahkan Kedaton Tapi Sebenarnya Harus ada Penjelasan Lebih Tentang Membangunan Karena Bagaimanapun Karya-karya Kitab Masasura Ini Diterbitkan Tidak hanya Di Kota Solo Tapi Diterbitkan Oleh Pihak Belanda Sendiri Di Kota Jogja Dan Ada Yang Dari Kedimunan Mungkin Mungkin yang Paling Menarik Pada Budaya Disitu Akan Banyak Sekali Mantra Mantra Dan Saya Bisa Mungkin Lebih Baiknya Enggak Karena Mantra Memang Bener-bener Luar Biasa Kipat Masasura Itu Kalau Saya Lihat Kemarin Cek Karya Itu Hampir Seratus Di Masa Hidupnya Tapi Yang Utama Saja Ini Yang Saya Tulis Tidak Ada 48 Kemudian Karya Di Bidang Bahasa Selanjutnya Pada Tahun 1898 Ini Menciptakan Layang Bawarno Inilah Encyclopedia Jawa Jangan Kalau Mau Jari Jawa Sampai Mencedok Habiskan Bawarno Rodok Memis Sangat Banyak Bawarno Jujur Saya Mengatangkan Bawarno Itu Depannya Belakangnya Gak Tak Baca Selain Mungkin Waktu Saya Bukan Gak Ada Saya Mals Orang Bos Wane Anil Isi Tak Jogui Seng Menarik Menarik Saya Suka Hantu Ya Saya Ambil Bab Demit Aja Yang Lainnya Saya Ambil Sarat Bawa Atau 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 Sebagai Tanda Kalau Tuhan Atau kalau pun ini tepat link-siring pun ini pun sepindah namun sepindah hanya sekali ya ini itu untuk menandakan seseorang yang akan meninggal terus ini ada bagusnya lagi di layang bau warno setiap kutipan itu dicantumkan dengan detail misalnya dikutip dari bapak tanah jawi, serat sendiri dan lain sebagainya selanjutnya masih dalam karya bahasa, di tahun selanjutnya satu tahun selanjutnya itu kipat Mososastro menulis warno boso yaitu ragam tingkat udur dalam bahasa jawa sama kromo, mahdiokromo, bentiawan jawa dan sakpinung sama ini warno boso nah ini ini yang bagi saya menarik saya pernah mendengar pada waktu itu ada orang kosmetik dari kosmetik Muntasari ayo ya itu ke keraton timnya untuk mencari serat kalau tidak salah toko jorong toko jorong toko jorong ini sangat lumayan panjang kalau tidak salah jilid satunya tebalnya segini berisi tentang adat istiadat upacara tradisi permainan dan kesenian yang dikemas dalam bentuk cerita aplikasi dan hidup itu digambarkan dalam siklus kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan lahir menikah sampai naku dan yang selanjutnya ada piulang becek ini berisi daftar kata besar contoh penggunaannya dalam kalimat kata-kata tersebut memat ajaran hidup yang baik termasuk aspek-aspek moral etika dan tidak terbaca bagaimana bagaimana kalau mulai terbaca di sini kipat masu sastra memiliki empat karya besar selama beliau hidup yang ini mengambil empat anasir alam yaitu kabar angin itu menandakan mohon maaf kabar angin ini saya salah menuliskannya kabar angin ini bercerita tentang angin kemudian rangsang tuban itu bercerita tentang air serat kedua serat yang itu belum saya jilis yang selanjutnya ada serat Prabangkoro itu bercerita tentang api kemudian kondok bumi itu bercerita tentang bumi bisa dibaca mohon maaf bukunya ada di panik mas randai disitu ada toto corone bagaimana uang lalui urib disitu juga dijelaskan mesti bakalan golek atau menepi di dalam gua ini berperan penting makanya yang kecaiki diikuti anak unggih gua toko semegi disitu diceritakan semua tentang ipo bukisme jawa selanjutnya serang karya di bidang budaya pada tahun 1921 ipadmosus astro ini menulis atau merambungkan serat hariworo bilang jenengan berusaha belajar tentang pauton otogenia hitungan peronatomong sampai diarah ramal cuaca dan masa depan silahkan baca hariworo penting sekali dalam saya sendiri jujur sering menggunakan hariworo dalam kegiatan hari-hari saya untuk melihat misalnya pernah saya ditanya pada tahun 2019 itu megur guyon-guyonan ih rongyong sangas tinggu aneh apa ya kemudian dibolehi nah itu tahun ini panas ternyata sebagian negara itu mengalami kebaparan 2020 aneh apa wah ini gampari aneh apa saya enggak wapis korona wopok menyebaran tapi jangan tanya 2022 peteng rasanya kalau dalam pandangan saya saya enggak bisa ngitung tapi jawabannya peteng dd ya apakah otak adik sempat akan ada perang dunia tiga itu disusul sekarang dengan apun teman apa hepatitis abut itu salah satu penyakit yang luar biasa baru aja selesai itu dua minggu langsung muncul berita indonesia 2020 sekarang udah masuk indonesia beberapa hari ini tiga orang meninggal dunia saya lanjutkan serat di bidang budaya lagi pada tahun 1916 ini kipat mozato merampungkan serat erang-erang isinya menceritakan tentang orang-orang yang bertangkap priahi yang suka candu dan mengeras serta akibat yang ditimbulkan jadi dengan seneng ubah silahkan dibaca erang-erang yang seneng ngefly silahkan dibaca erang-erang disini ada cerita yang menarik ternyata para priayi dulu para priayi dulu ini ada tapi kalau di selu wetan dan teman-teman di rumah kita saya kan enggak ada yang minum minuman keras insya Allah enggak ada insya Allah enggak ada tapi kalau ingin mendalami atau ingin tahu akibatnya silahkan ditaruh yang saya agak tertarik itu di serat erang-erang ini pada halaman 45 itu diceritakan bahwa seorang priayi itu madat di waktu ibadah mas gayan ibadah ketika maghrib sampai misalkan enggak enak di dalam ditemani tunggu penemuan tapi di dalam bayan ibadah itu tiba itu nyeret mas nyandu ngepil halusannya ibadah bisa dibaca ya tapi insya Allah kalau di seluwetan enggak ada amin disini dijelaskan lagi perbuatan tersebut dapat mengibatkan seorang tidak dapat mengontrol diri kecanduan rumah tangganya hancur mogok belum terlambat sakit dan yang terburuk bisa menyebabkan kematian kemudian di bidang karya yang lain selesai selesai merampungkan kawruh empu pada tahun 1914 yang berisi urean-urean tentang bagian-bagian keris dan tombak karya empu pada jaman yang diurekan dan disusun berdasarkan urutan akjar aksar aksar yang suka tentang dunia kosan kegi bisa membaca kawruh itu membaca teralih aksaranya saja saya lanjut karena sudah saya jelaskan tadi serat dari waro ini kemudian ada serat kolotido yang dianggap sebagai jongko joyoboy itu serat kolotido ramalan ramalan yang mengatakan bahwa tanah jawa ini akan seperti apa untuk berapa ribu tahun ini sebenarnya berhasil kolotido mohon maaf teman-teman ya ini kebenarannya kebenaran dari kolotido itu sendiri seperti ini jadi mulai sekarang kalau jemenan dan ngapunten jongko joyoboy itu adalah patokan dan jenengan merasa ditulis pada tahun era kediri itu salah jongko joyoboy ini ditulis pada 1931 kemudian kemudian kegiatannya pria yang saya duga saya berasumsi bahwa kitab maswasto yang seorang pria ini juga ngapunten dia pernah madat nyabu nyeret sak binunggalane tapi kalau untuk main perempuan saya rasa tidak karena dia hanya mempunyai satu istri tapi kalau untuk tingkah lagu atau perbuatan seperti sampai mabuk lansak binunggalane itu pernah diusia senjanya ini kitab maswasto diusia yang nyedak karo singgah urik ini lebih banyak mewanti-wanti untuk menjalani hidup agar senantiasa berhati-hati terutama menjauhi kebiasaan mabuk dan judi tapi dik konca-konca rumah kita enggak pesannya lebih mendalam agar tidak ngawulawaduk imam ujanak sumatan apalagi bermain wanita mas aling aplikasinya disuruh hapus aplikasinya konca-konca disuruh hapus hapus mas tantan hapus hapus nah itu nah ini adalah pesan-pesan yang bisa kita ambil kemudian saya menegaskan dalam serat erang-erang tadi kita mau sukses juga menulis kritikan yang saya ceritakan tadi tentang orang yang hobi madat atau nyeret orang yang hobi mandu eh hobi nyabu ok menek nyabu ini didasarkan atas dalih agama jare ini ibadah maghrib nanti nisa ojo diganggu tapi diinjuru itu malah nyabu miras ngepil itu ditulis dalam erang-erang nah di masa senjanya sebelum meninggal itu merampungkan serat madu bosok kali serat ini berisi banyak ajaran menjelang kematian mungkin teman-teman yang ingin moco ya madu bosok jiri-jiri yang mati ini kita datu aja mungkin mempercay madu bosok merasa sudah dekat dengan ajanya kipat masu sasto nyedak karus hingga wik urib dalam madu bosok dua itu dia berpesan yang paling penting adalah menjauhkan segala sikap iri dan diganti dengan banyak rasa syukur ini lelayu pada Senin Wage 17 Recep 11 Februari 920 Terima 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 Terima